Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sini oke, sini Keluk, ayah, keluk si ayah Nah jadi dalam video kali ini Suasana pagi hari Pagi hari kita ngopi Ngopi Sama Tape Sudah cuci tangan ini ya Tape Tape goreng Tape goreng sama kopi Balas mubeng Tape goreng Kita berdua harus makan Tape goreng Rondo royal Soban pertama Oke Ini Di sini Lu kayak asik 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 Hai senceng-senceng lagi hangis Hai enggak boleh ngakai sih itu oke kok ketingat Hai guys gak boleh lebih ini keles berdiri 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 balas-balas lomba lastrum balas gua oke dan bawa pokoknya balas kelihatan halo balas tempe tempe bawa pokoknya bawa pokoknya bawa pokoknya mendung kabut jadi ya kita sambil bercerita kemarin pengalaman saya pulang dari Malaysia lewat seturang laut ke batam ya ya saya mau cerita nantikan banyak yang di kolom komentar itu bertanya ya beli tiketnya gimana terus karantinanya bayar enggak web bayar enggak tiket dari karantina ke eh tiket pesawat dari tempat karantina gimana belinya jadi nanti saya mau jawab ya tapi ngopi dulu jadi beli tiketnya dari setulang laut ya ini hari apa ya kan semuanya hari Rabu hari Rabu berarti kita ada hari 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 Senin Senin kita Sweep Sweep negatif terus kita nunggu satu hari Selasa Rabu kita langsung tiketnya untuk beli tiket kemarin beli langsung boleh ya tapi pagi kita mau datang pagi jam 6 sudah sudah disana dan buka kita langsung beli nah beli tiket itu terus kemarin cek in di situ bayar 10 ringgit ya 10 ringgit kita terus kita masuk ke Anung masuk ke peri ya peri itu kita bayar lagi 10 ringgit itu katanya bayar bagasi ya saya cuma bawa tas ini aja bagasi juga 10 ringgit terus langsung kita otw ya otw dari Malaysia ke batam sampai batam kita di sampai batam kita cek HP oke ime 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 HP itu per HP bayar Rp 80.000 HP kita dua tiga ya kita tinggal mengalihkan aja ya itu HP Malaysia kalau HP Indonesia tak payah tak tak ini ya tak mau dicek lah nah jadi per HP Rp 80.000 ya cek ime terus habis kita cek ime terus anung Swap Swap kita kena cucuk lagi ya Swap habis Swap ada cek dokumen juga pasport kita dok ya kita cop disitu terus kita ke ini dia dijemput ya sama bus itu dijemput kita dijemput kita bawa ke karantina karantinanya di batam itu di rumah susun ya kalau Malaysia rumah fat rumah susun ada dua kemarin di Putrajaya sama di Tanjung Uncang itu Pempo 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 Rusunawa Pempo Batam sama di Rusunawa Putrajaya terus karantina disitu Oh ya kemarin naik bus juga ada biaya katanya bagasi ya ya mintanya seikhlasnya ya om saya nggak ada bagasi diminta ya saya kasih lah kan orang orang minta ya jadi dari Malaysia tewan uang kan banyak ya nggak papa kita berbagi lah berbagi sedikit kebahagiaan kita untuk orang lain ya kan terus sampai rusun sampai tempat karantina kita dibagi 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 eh balas sampai di tempat karantina kita dibagi kamar-kamar-kamarnya itu dua orang tiga orang empat orang boleh ya ya kita cari kawan pas di jalan itulah kita cari kawan untuk tinggal sekamar ya ya mungkin ada kenalan dari Malaysia boleh dua orang tiga orang boleh ya empat orang jadi macam satu grup lah satu kawan kan enak-senang terus sampai sana makan makan pagi ya pagi makan siang malam makan ya ya makan tempat tinggal swap disitu nanti gratis tak bayar kita boleh karantina enggak di rusun ya rumah susun rumah flat boleh ya tapi biaya tangguh sendiri cuma kita cari hotel hotel swap nanti kita tanggung sendiri kalau di rusun kalau di kalau di tempat karantina di rumah susun tak bayar makan tak bayar tidur pun tak bayar yang sudah vaksin dua kali yang vaksin dua kali itu eh kena karantina tiga hari kalau yang vaksin pertama sama belum vaksin dia kena karantina lima hari tapi nggak tahu ya sekarang itu peraturan sudah berubah atau belum ya di pengalaman saya gitu terus siap karantina kita swap ya kalau kita sudah karantina tiga hari lima hari kita swap ada swap itu baru kita beli apa beli tiket ya jangan belum belum dapat surat negatif swap terus tiket jangan jadi tunggu dulu tunggu hasil swap nya negatif baru kita beli tiketnya nanti langsung masih karantina kita beli tiket nanti swap positif lah kita kena karantina petugas petugas tempat karantina ya kita boleh minta mobil minta cataran untuk ke tempat karantina kita dari petugas petugas tempat karantina ya kita boleh minta mobil minta cataran untuk ke tempat tempat ke tempat beli tiket atau mana ada ini ya nanti kita dari dari petugas karantina ada terus untuk beli tiketnya beli tiketnya itu banyak ya di agen-agen di Batam itu banyak agen tiga itu banyak ya kalau kita punya saudara di Batam senang ya kita habis karantina kita tunggu kita akan keluar habis karantina keluar terus kita boleh tunggu tempat sebut saudara ya kalau nggak ada saudara ya kita cari hotel cari hotel dari penginapan untuk tunggu ini ya untuk tunggu tiga jadi harus booking dulu kan keluar karantina kalau keluarnya siang lho kan enggak sempat lagi karena hasil tes PCR-nya kita akan nunggu juga itu kita keluar cari penginapan lah cari hotel penginapan Nah setelah terdapat kertasnya hasil negatif baru kita berbeli tiket ya beli tiket terus kita udah semua besok jadwalnya lusa ya kita terpaksakan cari penginapan jadi banyak penginapan di Batam itu banyak yang mau hotel penginapan banyak sambil kita tunggu terbang kita akan sekilas seperti itulah gambarannya nanti kalau ada yang bertanya boleh komentar di bawah saya jawab nantinya ya mungkin cukup segini aja ya video kali ini ya ya mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang pulang ya dari Malaysia dari Singapura kemana Singapura pun ada karantina di Batam juga ya cewek ya cewek yes mungkin cukup segini aja bedu kali ini ya ya sedikit gambaran pulang dari Malaysia lewat setulang laut Batam Yes Terima kasih terima kasih Allah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh